Intro Bawa ku Bapak mengenal pribadimu Biarlah hatiku selalu menghormatimu Intro Shalom Bapak Ibu Puji Tuhan Kita bisa bertemu kembali Ini semua karena kemurahan Tuhan Dan setiap orang yang bisa melewati masa-masa sukar Tentu kita sadari bahwa Semua itu adalah karena tangan Tuhan Yang besar, yang ajaib, yang tidak kasat mata Tetapi nyata membela kehidupan kita Saudara Kebenaran-kebenaran firman yang kita dengarkan Yang kita hayati Semakin menunjukkan jelas Kebenaran firman Tuhan Bahwa Dunia ini Memang bukan rumah kita Tetapi persoalannya adalah Ada banyak orang Kristen Tidak menyadari hal ini Itu sebabnya kita Menyebut bahwa banyak orang Kristen itu Banyak yang melek mata Dia tidak buta jasmani Melek mata Melihat Tetapi dia Ternyata buta rohani Kalau saudara perhatikan Dunia di mana kita tinggali sekarang ini Dan hari-hari yang kita lewati Maka kita menemukan satu Kesimpulan bahwa Dunia ini Adalah merupakan tempat yang Sangat ironi Kenapa saya mengatakan dunia ini sebagai ironi Ironi itu apa? Satu fakta yang berbeda dari pengharapan yang seharusnya kita dapatkan Itu ironi Faktanya berbeda dari yang seharusnya kita harapkan Dan itu menyedihkan Apa itu? Dunia yang kita tinggali Dunia yang kita tempati Ini adalah tempat yang Memang sangat ironi Kenapa? Yang pertama saudara melihat bahwa Di tengah ilmu kedokteran Ilmu kesehatan yang berkembang pesat Tetapi juga hadir penyakit-penyakit Yang mematikan Penyakit-penyakit yang Sangat Merengut Dan berpotensi merengut banyak jiwa Khususnya yang kita Sekarang hadapi adalah Pandemi COVID-19 Saudara yang Tuhan kasihi Kita tidak pernah tahu kapan COVID-19 ini berakhir Dulu waktu pertama muncul Statement pemerintah Kita akan segera mengatasi April Kita sudah normal kembali Tapi kenyataannya COVID-19 Terus Ada Berkembang Bahkan sekarang bukan hanya di kota-kota besar Yang notabene Itu sama dengan aktivitas ekonomi Banyak berkerumun Dan potensi penularan memang besar Tetapi juga sekarang sudah masuk ke pelosok-pelosok COVID-19 Sudah masuk ke desa-desa Tadinya ada daerah yang dianggap hijau Green Sekarang nyatanya Daerah itu ditemukan Bukan saja merah Tetapi sudah hampir hitam Kita melihat satu hal fakta ini Yang mengatakan bahwa Ironi Di tengah ilmu kedokteran yang berkembang Ada satu penyakit yang tidak bisa diatasi Sesegera mungkin Secepat mungkin Sudah punya sahabat yang diringkut oleh COVID-19 Sudah mungkin punya keluarga dekat Keluarga jauh sudara yang mungkin juga meninggal di situasi sekarang Saya punya sahabat juga sama Banyak Yang akhirnya meninggal Bahkan hamba Tuhan pun meninggal Karena COVID-19 Sudah kita melihat bahwa Akibat COVID-19 Aktifitas ekonomi mandek Kegiatan ekonomi berhenti Stuck Banyak perusahaan yang besar menjadi tutup Dan itu berarti perputaran ekonomi menjadi berhenti Dan tidak sedikit orang kehilangan pekerjaan Kehilangan income Kehilangan pekerjaan Dan itu membuat Keadaan makin sulit Pemerintah menggelontorkan dana Membantu masyarakat Pemerintah menggelontorkan dana Untuk menolongi keadaan Berharap segera pulih Tapi pada akhirnya nanti Pemerintah pun kewalahan Mengeluarkan dana Untuk membantu masyarakat Bahkan statement Menteri Keuangan Kalau tidak salah Kalau salah maafkan saya mengatakan Indonesia Sudah diambang resesi Ini menggetarkan kita Sudara Dan ini sangat Meresahkan kita Apa yang kita harapkan Di negeri ini Apa yang kita harapkan Di dunia ini Padahal teori ekonomi berkembang Dimana-mana Penemuan-temuan teori modern ekonomi Juga ditemukan Oleh para ahli ekonomi Para ahli ekonomi Dimana-mana Tapi tetap Resesi Dunia Tidak bisa dihindari Bukan hanya melangga Indonesia Bahkan saya dengar Negara tim-tim juga Sudah Bangkrut Bapak Ibu yang Tuhan kasihi Ancaman bencana alam Dimana-mana terjadi Di tengah Kemajuan teknologi Yang luar biasa Dengan kemajuan teknologi Orang bisa Mengantisipasi Atau mengetahui Lebih awal Kapan terjadi tsunami Kapan bisa terjadi Gempa bumi Atau meletusnya Gunung-gunung Berapi Itu bisa diprediksi Tetapi faktanya Ada banyak Bencana alam Yang tidak bisa diprediksi Oleh ilmu pengetahuan Manusia Tiba-tiba Longsor terjadi Orang sedang tertidur pulas Rumahnya ditimpa Seluruh keluarganya Terkubur hidup-hidup Tiba-tiba Terjadi gempa bumi Yang tidak bisa diprediksi Terjadi kemudian Gerakan alam Tanah yang tadinya keras Menjadi cair Ini namanya proses Rikwifaksi Apa yang terjadi di Palu Berapa tahun yang lalu Dimana rumah Tiba-tiba tenggelam Kebun tenggelam Bahkan tanah Bergerak Bergeseran Sekian kilometer Dari aslinya Dan banyak orang Terkubur hidup-hidup Ada satu jemaat kita Yang sekarang Pindah ke Manado Menceritakan waktu tinggal Di Palu Itu kejadian yang Paling menakutkan Terkubur hidupnya Tiba-tiba Tiba-tiba saja Orang tenggelam Lumpur Disendut sama Lumpur Ditarik Tidak bisa Teriak dia Tolong Tidak bisa Orang tergubur hidup-hidup Dan rumah di area Desa yang mengalami Likwifaksi Sampai sekarang menjadi Daerah hantu Orang siang malam Dengar orang teriakan Dari bawah tanah Saudara Saudara Ini ironi Belum lagi Saudara Kematian bisa terjadi Sewaktu-waktu Orang hari ini Bisa duduk Bersama-sama Nonton dengan keluarga Tidak diharapkan Tidak pernah diimpikan Tentu setiap orang Tidak berharap Dan tidak memimpikan Tiba-tiba Perampok mabok Masuk Lalu menghantam Masuk rumah itu Karena panik Ketahuan Lalu perampok itu Juga membunuh Seisi keluarga Dan bahkan ada orang Yang dikasihi Karena masalah sedikit Ada istri yang merancangkan Membunuh suami Dengan cara kejam Dimutilasi Kematian Menjadi satu hal Yang bisa terjadi Sewaktu-waktu Orang hari ini Pesta pernikahan Pulang dari pesta pernikahan Bawa kendaraan Dia benar Bawa kendaraannya Orang lain mabok Ditabrak Mati di tempat Dalam keadaan Masih memakai Mengenakan Baju pesta Saudara Tidak ada tempat Yang nyaman Di dunia ini Dan tidak ada tempat Yang aman Di dunia ini Tetapi orang Mengganggung-ganggungkan Dunia Orang terikat Dengan dunia Dan berharap Dunia memberi Kebahagiaan Dunia memberi Segalanya Dunia memberi Nilai dalam hidupnya Tapi kenyataannya Kita dapat menyimpulkan Bahwa Dunia itu Tidak bisa diharapkan Dan Dunia ini Bukan rumah kita Orang Kristen Yang dewasa Orang Kristen Yang mengerti Kebenaran firman Orang Kristen Yang sudah mengerti Firman Tuhan Kita Mesti sepakat Berkata Kita mesti sepakat Dalam kebenaran ini Bahwa Dunia tidak bisa Diharapkan Dan dunia Bukan pelabuhan Kita terakhir Dunia bukan rumah Kita Dan itu sebabnya Yesus berkata Aku datang Menyelamatkan Umat Dan siapapun Yang percaya Dia kembali Ke sorga Menjadikan tempat Dan Tempat Dimana Dia sudah sediakan Kalau itu Sudah tersedia Dia akan kembali Dia berkata Supaya Dimana Aku ada Disitu Umatku berada Karena itu Bapak Ibu Yang Tuhan kasih Mari kita hayati Bahwa dunia Bukan rumah kita Rumah kita Yang sejati Ada jauh Disana Saudara Tidak boleh Menambatkan hatimu Kepada dunia ini Tapi Tambatkan hatimu Kepada Tempat Keabadian kita Tujuan kita Langit baru Dan bumi baru Satu hari Kita akan tinggalkan Segala sesuatu Kita tinggalkan rumah kita Tanah kita Tinggalkan orang-orang Yang kekasih kita Tinggalkan semua Yang kita miliki Dan kita membawa satu Hanya Tuhan Yang terpenting Dalam hidup kita Jauh 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 disana Rumah Bapakmu Indah Indah Di belakang Langit biru Rindu hati kesan Dan segera Jumpa dengan Tuhan Negeri yang Bermat Semua salem Menunggu Tiada yang ku nanti Tiada yang ku nanti lagi Apapun Di bumi ini Rindu Hatiku pulang Kesana Di sisa Hari-hari ku Berkuat Kuah bagimu Tanda Cinta dan Kuduat Tiada yang ku nanti Yang ku nanti lagi Apapun Di bumi ini Rindu Hatiku pulang Kesana Di sisa Hari-hari ku Berkuat Kuah bagimu Tanda Cinta dan Kerinduanku Saya mengajak Sudara pulang Saya mengajak Sudara Memiliki kerinduan Untuk pulang Sudara Dunia ini bukan rumah kita Dunia ini bukan Pelabuhan terakhir kita Dunia ini Tidak menjanjikan Apapun Untuk kehidupan Abadi Dunia tidak Menjanjikan Apapun Untuk kebahagiaan Yang sejati Hanya Yesus Harapan kita Hanya Yesus Tuhan Yang membawa kita Pulang Kesana Saya tidak mengerti Sudara Seberapa dalam Kerinduanmu Kepada Tuhan Kalau engkau Rindu Kalau engkau Beli kerinduan Yang mendalam Itu berarti Sudara Mesti siap Dimuridkan Oleh Tuhan Siap Untuk Terus Menaruh Hatimu Kepada Tuhan Dan engkau Siap Membawa hidupmu Hanya Untuk Melayani Tuhan Tidak Yang bisa Diatkan Di dunia ini Sudara Bahkan Orang Kau cintai Pun Engkau Bisa Menjawabkan Sudara Orang Yang tadinya Bersumpah Setia Sehidup Semati Suka Duka Bersama Sama Bisa Menghianati Kita Bisa Meninggalkan Kita Dunia Penuh dengan Ironi Dan memang Dunia bukan Tempat Tujuan Kita Tidak 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 Ku Nanti Lagi Apapun Ibu Bini Rindu Hatiku Pulang Kesana Disis Disisat Disisat Hari-Hari Ku Berbuah Ku Buk Bagimu Tanah Cinta Dan Kerinduan Sama-sama Tidak Tidak Yang Ku Nanti Lagi Apapun Di Bumi Ini Rindu Hatiku Pulang Kesana Disisat Hari-Hari Ku Berbuah Ku Bagimu Tanah Cinta Dan Kerinduan Harusnya Setiap Orang Kristen Menyadari Betapa Ironisnya Dunia Harusnya Orang Kristen Memiliki Kesadaran Penuh Betapa Dunia Ini Tidak Bisa Diharapkan Lagi Bagi Kita Karena Itu Selamat Tuhan Beri Kesempatan Bagi Kita Ayo Sama-sama Bentuk Hidup Siapkan Dirimu Sebab Kita Harus Menghayati Usia Kita Yang Tidak Panjang Hanya 70-80 Tahun Adalah Masa Yang Tuhan Beri Bagi Kita Mempersiapkan Diri Untuk Terus Menerus Digarap Menjadi Layak Dan Ketika Kau Layak Kau Dipanggil Maka Dika Berkata Dengar Satu Suara Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkata Apa Artinya Kekayaan Apa Artinya Kehormatan Dunia Apa Artinya Semua Keadaan Yang Nyaman Di Dunia Tapi Akhirnya Kuketolak Di Keabadian Tertolak Di Keabadian Itu Sudara Dan Itu Mengerikan Dan Penyesalan Yang Sudara Tidak Akan Bisa Bayangkan Karena Itu Jangan Abaikan Pesan Tuhan Yang Selalu Saya Ajarkan Jangan Abaikan Pesan Dari Suara Kebenaran Injil Jangan Menjadi Orang Kristen Hanya Puas Dengan Beragama Sebab Tuhan Tidak Membentuk Sudara Menjadi Orang Beragama Allah Tidak Menciptakan Menjadi Makhluk Beragama Tapi Allah Menciptakan Sudara Menjadi Makhluk Bertuhan Makhluk Bertuhan Adalah Orang Yang Mengerti Kendak Tuhan Orang Yang Hidup Hanya Untuk Kepentingan Tuhan Orang Yang Bergaul Dengan Tuhan Orang Yang Mengerti Pikiran Perasaan Tuhan Karena Sudara Tidak Dibentuk Menjadi Orang Beragama Yang Fanatik Agama Membela Agama Dan Tuhan Relam Mati Bagi Agama Jangan Pikir Sudara Tuhan Akan Puas Kalau Sudara Relam Mati Membela Agama Perang Agama Tuhan Tidak Pernah Dipuaskan Tapi Tuhan Dipuaskan Kalau Hidupmu Serupa Dengan Yesus Dan Sempurna Seperti Bapak Agama Tidak Perlu Dibela Dan Saudara Jangan Puas Menjadi Pemeluk Agama Kristen Agama Kristen Tidak Menyelamatkan Saudara Kalau Saudara Menghayati Jadi Kristen Hanya sekitar Peragama Ke Gereja Setiap Minggu Duduk Dua Jam Lalu Minggu depan Datang Lagi Sudara Berikan Persembahan Kemudian Berikutnya Bulan Sudara Aktif Di dalam Kegiatan Gereja Kegiatan Gereja Belum Tentu Itu Melayani Kandak Tuhan Sebab Banyak orang Kelihatan Melayani Aktif Dalam Kegiatan Gereja Tapi Karakternya Tidak Berubah Saudara Tidak Melayani Tuhan Tapi Melayani Keinginan Mu Hanya Kepuasan Tuhan Amin Hal ini Menjadi Persoalan Karena Banyak orang Kristian Faktanya Adalah Buta Rohani Faktanya Banyak orang Kristian Itu Buta Rohani Firman Tuhan Katakan Dalam 2 Korintus Pasal 4 Ayat 3 Sampai 4 Berkata Jika Injil Yang kami Beritakan Masih Tertutup Juga Maka Ia Tertutup Untuk Mereka Yang Akan Binasa Jadi Kalau Injil Itu Diberitakan Itu Tertutup Untuk Orang Dia Tidak Mengerti Injil Yang Benar Injil Yang Membebaskan Injil Yang Memerdekakan Maka Itu Artinya Dia Tertutup Untuk Keselamatan Orang Orang Yang Tidak Percaya Itulah Orang Orang Yang Binas Dan Saudara Ayat Ini Berkata Jika Injil Yang Kami Beritakan Masih Tertutup Juga Maka Ia Tertutup Untuk Mereka Yang Akan Binasa Yaitu Orang Orang Yang Tidak Percaya Yang Pikirannya Sama-sama Telah Dibutakan Oleh Ilah Zaman Ini Siapa Mereka Yang Tidak Percaya Biasanya Kita Memiliki Stigma Bahwa Orang Yang Tidak Percaya Konotasi Kita Adalah Mereka Yang Tidak Beribadah Di Gereja Atau Tidak Saudara Mengambil Kesimpulan Sederhana Bahwa Orang Yang Tidak Percaya Adalah Mereka Yang Tidak Beragama Kristen Atau Yang Tidak Ada Dalam Ruangan Ibadah Itu Tidak Mutlak Bisa Jadi Saudara Termasuk Orang Yang Tidak Percaya Bisa Jadi Orang Yang Sudah Lahir Kristen Termasuk Orang Yang Tidak Percaya Karena Kata Percaya Berarti Menyerahkan Diri Untuk Bersedia Dibentuk Menjadi Memiliki Hidup Seperti Yesus Hidup Percaya Berarti Bukan Sekedar Permainan Dan Persetujuan Logika Tapi Percaya Kita Berarti Kita Bersedia Mengontrol Hidup Kita Mengendalikan Seluruh Pikiran Perasaan Kita Agar Di Persembahkan Dan Dikondisikan Untuk Selalu Hidup Sesuai Dengan Pikiran Perasaan Tuhan Kita Bersedia Dimuridkan Tapi Banyak Orang Kristen Dia Relah Datang Ke Gereja Bersedia Beribadah Bersedia Memberikan Persembahannya Bahkan Bersedia Mempersembahkan Ratusan Juta Untuk Gereja Tapi Dia Tidak Relah Tuhan Mengambil Kesenangannya Dia Tidak Relah Tuhan Mengambil Hobinya Dia Tidak Relah Tuhan Menggarap Hidupnya Dan Orang Seperti Ini adalah Orang Beragama Belum Tentu Melek Tapi Buta Dohan Apa yang membuat Dia buta Ilah Zaman Ini Pertanyaannya Ilah Itu Apa Ilah Itu Adalah Segala Suatu Yang Kita Beri Nilai Lebih Dalam Hidup Kita Saya Katakan Bahwa Itu Yang Paling Penting Paling Mulia Sehingga Tanpa Memiliki Itu Hidup Kita Terasa Tidak Sempurna Tanpa Memiliki Itu Hidup Kita Terasa Kurang Itu Ilah Dan Ada Dua Ilah Zaman Ini Yang Pertama Yang Sebut Dengan Materialism Materialism Adalah Memandang Segala Suatu Mengukur Segala Suatu Dengan Materi Kekayaan Materi Benda Makanya Orang Seperti Ini Selalu Berprinsip Harta Segala Galanya Uang Segala Galanya Kekayaan Materi Itu Segala Galanya Dan Kalau Orang Sudah Hidup Dengan Materialisme Ini Adalah Orang Relah Menyingkirkan Urusan Dengan Tuhan Kepentingan Dengan Tuhan Dia Relah Singkirkan Yang Penting Dia Memiliki Waktu Untuk Mengejar Materi Dan Kekayaan Praktek Hidupnya Apa Makanya Orang Seperti Ini Adalah Dia Tidak Punya Niat Untuk Beribadah Dia Kailangan Gairah Untuk Beribadah Apalagi Menyangkut Itu Hari Minggu Lebih Baik Dia Tidur Di Rumah Untuk Mempersiapkan Tenaga Agar Besok Mulai Kerja Bisnis Hari Hari Minggu Dia Katakan Ini Waktu Yang Kami Istirahat Pak Supaya Hari Senin Bahkan Bila Mana Perlu Hari Minggu Pun Digunakan Untuk Bisnis Digunakan Untuk Bekerja Cari Uang Karena Baginya No money No someone Money It's Everything Saudara Saya Mau Sampaikan Kepadamu Orang Seperti Ini Ini Adalah Orang Yang Melek Tapi Dia Buta Rohani Buta Rohani Karena Dia Tidak Mengerti Tujuan Hidup Yang Sebenarnya Buta Rohani Tidak Mengerti Inti Hidup Yang Sebenarnya Dia Tidak Mengerti Bahwa Hidup Di Dunia Ini Sementara Dan Setiap Orang Bermuara Pada Satu Kekalan Cuma Kekalan Ada Dua Kekal Bersama Dengan Tuhan Artinya Di Sorga Dan Kekal Bersama Iblis Yang Tuhan Adalah Orang Yang Bersedia Digarap Dipersiapkan Untuk Menjadi Serupa Dengan Yesus Dan Sempurna Seperti Bapak Hanya Dua Tujuan Gak Mungkin Di Tengah Tengah Dan Selama Kita Hidup Ini Ini Adalah Merupakan Waktu Dan Kesempatan Bagi Saudara Hidup Ini Pilihan Saudara Memilih Tuhan Saudara Memilih Menjadi Seperti Yesus Atau Memilih Menjadi Seperti Ditentukan Karena Takdir Takdir Tidak Akan Bicadang Keselamatan Tapi Takdir Itu Saudara Lukis Sendiri Sekarang Karena Itu Saudara Yang Tuhan Kasihi Orang Kristen Materialisme Seperti Ini Adalah Orang Kristen Yang Buta Dibutakan Oleh Ilah Zaman Ini Dengar Saudara Deman Pengu Berada Baik Ada Ruangan Ini Mumpun Dengar Streaming Sampai Kepadamu Hartamu Tidak Artinya Kekayaan Tidak Artinya Apa-apa Kalau Tidak Punya Bekal Kekekalan Yaitu Karya Yesus Yang Menyelamatkan Tidak Ada Orang Mati Bawa Harta Saudara Kalau Menjadi Orang Kristen Jangan Takut Saudara Karena Menjadi Kristen Sudara Tidak Dapat Bagian Warisan No Problem Jangan Memutlakan Sesuatu Dalam Dunia Ini Tidak Dapat Warisan Tidak Masalah Yang Pending Dapat Warisan Kerajaan Surga Warisan Yang Selebar Lebarnya Tidak Artinya Dibanding Kekekalan Ada Banyak Orang Takut Masuk Kristen Karena Ancaman Tidak Dapat Warisan Kekayaan Manusia Tidak Tidak Artinya Saudara Ayo Mari Kita Perkarakan Hidup Kita Miliki Warisan Surga Dalam Hidup Kita Dan Itu Dimulai Dari Komitmen Kita Membangun Hidup Kita Harus Terus Berjuang Serupa Dengan Yesus Dan Sempurna Seperti Bapak Karena Itu Tuhan Menginginkan Peringatan Yang Keras Materialisme Ini Disebut Dalam Alhamdulillah Sebagai Roh Mamon Dan Tuhan Berkata Lama Tuhan Tuhan Tidak Seorang Pun Yang Bisa Mengabdi Kepada Dua Tuhan Mengabdi Kepada Mamon Dan Mengabdi Kepada Allah Mamon Itu Cinta Memiliki Karir Yang Bagus Hayati Itu Sebagai Kesempatan Yang Tuhan Berikan Mengabdi Bagi Kepentingan Kejadian Surga Ketika Saudara Punya Rumah Bagus Saudara Punya Mobil Bagus Jangan Menaruh Kebahagiaan Pada Rumah Dan Mobil Jangan Jangan Menaruh Nilai Hidup Hidup Pada Harta Dunia Apa Engkau Punya Itu Hanyalah Dipercayakan Alam Mengelola Hidup Selama Engkau Hidup Dalam Dunia Gunakan Apa Apa Yang Kita Punya Itu Bagi Segala Suatu Bagi Kepentingan Tuhan Jangan Makin Diberkati Makin Medit Makin Punya Awam Makin Pelit Makin Diberkati Tuhan Dalam Bisnis Sudara Makin Tenggelap Dengan Waktumu Engkau Tidak Waktu Untuk Berdoa Engkau Waktu Untuk Beribadah Engkau Waktu Baca Alkitab Engkau Waktu Menyembah Tuhan Bisnismu Telah Menjadi Tuhan Dan Uang Telah Menjadi Mamon Dalam Hidup Dan Kalau Itu Terjadi Saudara Orang Yang Melek Tapi Engkau Buta Depan Tuhan Dan Tuhan Mau Mencelekan Matamu Dan Saya Mau Nilai Hidup Bukan Karena Berapa Banyak Kau Punya Harta Engkau Hebat Engkau Mulia Bukan Karena Engkau Punya Jabatan Gelar Akademis Yang Tinggi Bukan Tapi Keberadaan Kemuliaan Sungguh Sungguh Saya mau Katakan Kepada Saudara Ketika Engkau Didapati Berjuang Terus Berkenan Di Hadapan Tuhan Dan Inilah Zaman Yang Kedua Ilah Yang Kedua Dijamania Dalamnya Hedonisme Hedonisme Itu Adalah Diambil Dari Kata Yunani Yaitu Hedonismus Dari Akar Kata Hedon Yang Artinya Kesenangan Filsafat Ini Dikembangkan Oleh Sokrates Pada Tahun 433 Sebelum Masehi Terus Dikembangkan Terus Oleh Epikurus Dan Filsafat Ini Terus Dihayati Membentuk Pola Pikir Manusia Dan Itu Sebabnya Manusia Menciptakan Dirinya Sebagai Tuhan Yang Mengatur Hidupnya Dan Dia Berhak Atas Kesenangan Dirinya Dan Karena Itu Manusia Mengejar Kesenangannya Hidup Memuaskan Kedagingannya Melakukan Apapun Dia Suka Yang 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 Dia Dia Senang Memuaskan Keinginannya Dan Ini Adalah Orang Yang Disebut Dengan Kelompok Hedonis Melakukan Apa Yang Dia Suka Padahal Al kita Berkata Dengar Bahwa Hidupmu Telah Ditebus Dan Hidup Memilik Kristus Dan Kau Tidak Punya Hak Apapun Atas Hidup Saudara Dan Hidup Kita Seluruhnya Diabdikan Bagi Kesenangan Bapak Di Surga Kita Berdosa Dengan Tuhan Selama Ini Karena Kita Melakukan Apapun Yang Kita Suka Tanpa Memperdulikan Kehendak Tuhan Kita Melakukan Apa Yang Kita Suka Kita Melakukan Kesenangan Kita Melakukan Apapun Yang Kita Inginkan Tapi Sebetulnya Yang Tuhan Mau Adalah Kita Menyadari Bahwa Hidup Ini Adalah Milik Tuhan Alkitab Katakan Kita Tidak Dibeli Harganya Telah Telah Lunas Dibayar Dan Hidup Mu Bukan Milik Mu Sendiri Tapi Hidup Mu Adalah Milik Kristus Itu Sebabnya Kita Harus Hidup Hanya Bagi Kesenangan Bapak Di Surga Katakan Amin Kita Hidup Hanya Bagi Kesenangan Allah Tidak Kita Karena Itu Kita Mesti Menyadari Bahwa Selama Ini Kita Hidup Dalam Banyak Kesalahan Hidup Dalam Banyak Ketidaktepatan Dan Kita Mau Berdoa Tuhan Berikan Ku Kesempatan Agar Ku Bisa Memperbaiki Hidup Kui Sebelum Masa Akhir Itu Datang Sebelum Tuhan Mengakhiri Hidup Kita Yang Kita Berkata Bila Selama Ini Aku Belum Berkenan Kepadamu Beri Aku Bila Selama Ini Ku Belum Berkenan Di Hadapan Aku Lakukan Kehendakmu Aku Penuhi Rencanamu Bapak Sampai Sekarang Ini Aku Menjadi Seperti Yesus Ini Doa Kami Beriku Kesempatan Di sisa Waktuku Keubahkan Satu Yang Kepadamu 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 Sempurna Seperti Baik Serupa Dengan Tuhan Yesus telah denganku Tentang paling rindu ku Berkenanku padamu Sampai di rumah emak Ku bertemu Tuhanku Berkenanku padamu Satu yang ku perlu Satu yang ku perlu Ku mohon padamu Sampurna seperti bapak Serba dengan Yesus Tentang paling rindu ku Berkenanku padamu Sampai di rumah emak Berkenanku padamu Berkenanku padamu Ketika kita meninggalkan dunia ini, saudara tahu, setiap orang akan menghadap takta pengadilan Tuhan Sendirian Dalam kekekalan Sendirian Kalau di dunia ini, saudara mendapih hukum Dari sekarang Dari sekarang melukis hidupnya menjadi indah di depan Tuhan Orang yang diselamatkan mulai sekarang dapat jejak-jejak hidupnya harum di depan Tuhan Dan karena itu, saudara ku yang Tuhan kasihi Saudara ku menghayati ini sebagai sebuah kengerian yang luar biasa Saya jujur ngomong, saudara Kalau malam tiba Saya berpikir apakah ini malam terakhir buat saya Apakah Ini malam yang Dimana saya terakhir menutup mata saya Dan saya kadang bertanya Apakah saya sudah seperti Yesus Saya ngeri, saudara Dan saya ngomong begini, saya jujur dengan saudara Saya dengan saudara sama-sama kita berjuang Sama-sama kita berjuang Saudara, saya tidak lebih baik dari saudara Tapi saya hadir di sini untuk memberikan jadi sahabat bahwa saudara Saya ingin mengajak kau pulang ke sana Saya ingin saudara menyadari supaya saudara jangan dibutakan oleh ilah zaman ini Buka matamu Tuhan mengasih saudara Tuhan merindukan kau pulang ke sana Dan untuk bisa pulang ke sana Hanya satu caranya Dialah Jawaban hidup kita Yesus jawaban hidup kita Di dalam dia Dan hanya melalui Yesus Jalan yang kita bisa pulang ke suruh Saudara Yesus jawaban dalam hidup kita kadangkala Ini kebanyakan orang Kristen Memahaminya Ikut Yesus itu berharap semuanya menjadi serba mudah dan enak Kalau saya mengatakan Yesus jawaban kehidupan Lalu orang Kristen Berpikir bahwa Ikut Yesus itu berharap semuanya menjadi serba mudah dan enak Gak usah belajar Yang penting didoakan jadi pintar Gak mau belajar Tapi berharap jadi pintar Hanya karena ingin ditumpangi tangan Lalu pendeta berkata ayo yang mau lulus ujian mau sekolah ayo ke depan Saya doakan ditumpangi tangan Coba saudara pikir Apa hubungannya penumpangan tangan pendeta Kemudian dengan kecerdasan Itu kan mistis saudara Kalau saudara mau pintar Ada harga harus saudara bayar Belajar yang rajin Betul ya Lalu orang katakan hidup sukses dengan cara yang serba mudah Caranya bagaimana Didoakan Ada lagi minum anggur perjamuan Diolesi minyak urapan Itu kan manusia maunya serba mudah Serba enak serba cepat Saudara apa hubungannya Orang sukses dengan minum anggur Anggur itu kan ekstrak dari buah anggur Lalu minyak urapan itu apa? Minyak bimoli, minyak kelapa Saudara mengerti gak bahwa hidup ini ada tatanannya Ekonomi, kesehatan semua ada tatanan Semua Tuhan ciptakan dengan tatanan yang teratur Dan Tuhan menghargai tatanan itu Kalau saudara ingin sukses bekerja yang rajin, yang tekun Jangan punya mental Kita menjadi orang yang males kerja tapi mau hidup enak Itu dengan melawar tatanan Tuhan Karena Allah menciptakan kita sebagai makhluk pekerja Amin Tapi sekali lagi ingat Jangan pekerjaanmu menjadi ilah Dalam hidup saudara Kalau saudara ingin pintar ya belajar Kayaknya saya kan gak mungkin dapat gelar Doktor Hanya karena Oh Tuhan ku tolong saya Tahu-tahu saya dipanggil oleh sekolah tinggi Ini pak saya berikan kamu doktor Itu kan geblek Semua tatanannya Kuliah doktor memang 2-3 tahun Riset Banyak buku yang dibaca Bikin disertasi itu butuh 260 buku saudara dibaca Apakah keblinger buku yang dibaca itu Riset Berpikir Berpikir Demikian juga kalau saudara mau sehat Perhatikan pola makan Pola istirahat saudara Tuhan sudah mengatur 12 jam bekerja 12 jam tidur Maksudnya ada siang dan malam Jangan saudara jadi kalong Malam jadi siang Siang saudara bangun kesiangan mulu Orang lain tidur Sarapan pagi jam 7 Saudara sarapan jam 11 Makan malam orang lain berakhir jam 6 Jam 7 sudah selesai Saudara makan jam 1 malam Tidur Usus saudara itu mencerna sesuatu Dan saudara itu menjadi Potensi saudara memiliki gula Nah kalau sudah gula Sudah begini Tolong saya Darah tinggi Lalu saudara minta didoakan Saudara berharap dengan didoakan tupangi tangan Saudara sembuh Itu kan mistis saudara Bukan saya mengatakan Tidak ada mujizat kesembuhan Bukan saudara mesti cerdas Menangkep kotbah saya Amin Saudara yang Tuhan kasihi Orang Kristen maunya semuanya Serba mudah ikut Tuhan Bahkan ada orang yang menengking Covid-19 Aku perintahkan Covid-19 berhenti Tidak berhenti Tidak berhenti itu Sekarang itu banyak Malah lebih Parah saudaraku Lalu ada Pendeta mengatakan Kita sudah menemukan Imunitasnya Kita sudah menemukan Jalan keluar Jangan takut dengan Covid Namanya minyak urapan Dan anggur Nah itu sesat lagi saudara Aduh Ini orang Kristen begitu modernnya Nah Yesus datang ke dalam dunia Sebagai jawaban itu Memberikan dua hal Dalam hidup kita Yang pertama Kalau saudara Mau keluar dari semua Keadaan ironi dunia ini Saudara mau melepaskan diri Dari ketergantungan dengan dunia ini Saudara bisa menemukan nilai hidupmu yang benar Ini Kenakan hidup Yesus dalam diri saudara Amen Kenakan hidup Yesus dalam diri saudara Jadi percaya Yesus bukan sekedar logika Menjadi pengikut agama Tapi mempercaya Yesus ikut Yesus Berarti saudara harus mengenakan hidup Tuhan Yesus Karena adalah jalan kebenaran dan hidup Yonus 14.6 berkata Akulah jalan kebenaran dan hidup Jalan itu dalam bahasa aslinya Teks aslinya adalah hodos Yang artinya lorong panjang Bukan cara mudah Lorong panjang saudara ikutin Proses hidup saudara Untuk menjadi benar gak bisa Terjadi dalam satu hari Ketika saudara dibaptiskan Keluar dari air jadi orang benar Gak bisa Yang namanya orang lahir baru Itu bukan karena proses dicelupkan di air Kemudian keluar jadi manusia baru Manusia baru itu adalah proses perjuangan Mematikan manusia lama kita Kemudian menghidupi hidup Yesus Saudara baru bisa Menjadi manusia baru Saudara yang Tuhan kasihi Kalau kita mengenakan hidup Yesus itu berarti Yang pertama Saudara harus tidak terikat oleh dunia Tidak boleh engkau memutlakkan sesuatu dalam dunia ini Hatimu terikat Kalau saudara belum Menikah Saudara belum sempurna Tidak ada yang perlu dimutlakkan Kalau kandang Tuhan saudara tidak menikah Yang paling penting kau berkenan kepada Tuhan Maka Yesus itu mempelai sejati Saudara tidak punya rumah tidak masalah Jangan memutlakan yang tidak punya rumah harus punya rumah Kalau sampai engkau mati engkau tidak punya rumah sendiri Harusnya bukan masalah Sebab rumahmu yang sejati Tuhan sediakan di kerajaan surga Mungkin saudara mengikut Yesus Engkau sakit Ada sakit liver Sakit jantung Darah tinggi Sudah terlanjur sakit Karena pola makan saudara susah Dan engkau sudah berdoa minta mujijat Disembuhkan Engkau tidak sembuh Engkau jangan memutlakkan mujijat Bahkan oleh karena engkau sakitmu Engkau mengakhiri nafasmu Terakhir dalam dunia ini selama Batinmu indah depan Tuhan Jangan khawatir Nanti kau meninggal Engkau dapat tubuh baru Tanpa sakit Tanpa penyakit Tanpa kematian Bersama dengan Yesus Kristus Jadi tidak ada yang perlu dimutlakkan dalam dunia ini Yang seorang menikah tidak punya anak Jangan memaksa memutlakkan kau harus punya anak Jangan berpikir bahwa anak itu sumber kebahagiaan Belum tentu Sebab banyak terjadi anak kemudian hari menyakitkan dari orang tua Kebahagiaanmu bukan karena anak Meskipun anak itu bisa mendengar suka cita Tapi taruhlah kebahagiaanmu kepada Tuhan Tuhanlah satu-satunya sumber bahagia kita Haleluya Ini kan cerdas saudaraku Dan seorang harus mengerti hal itu Saudara tidak boleh memutlakkan sesuatu Jangan menjadi pelayan mamon Jangan berpikir uang itu segala-galanya buat saudara Lalu saudara berkata No money no someone No money no happy Tidak Yang benar Yesuslah menjadi kebahagiaan saudara Bergaul dengan Tuhan saudara Sampai kau bisa mengartikan maksud kata-kata saya Hanya Tuhan sumber bahagia saudara Aduh kalau saudara sudah bergaul dengan Tuhan Apapun tidak ada artinya apa-apa di dunia ini Tidak ada artinya apa-apa Saudara diminta bisa menyalipkan daging saudara Kekristian itu bicara soal ikut Yesus itu Saratnya adalah Yesus berkata Barang siapa menurut aku Ya harus Menyalipkan dagingnya Menyangkal dirinya Menyalipkan daging Dan ikut Yesus Jadi kenakan hidup Yesus Kenakan hidup Yesus itu adalah kesucian Ketaatan Pendudukan diri kepada Allah Dan hidup untuk tujuan kesenangan Bapak Karena Yesus berkata Makananku adalah Melakukan kendak Bapak Dan menyelesaikan pekerjaan Makanya 1 Yonus pasal 2 ayat 6 berkata Barang siapa mengatakan Ya hidup di dalam dia Ya wajib hidup sama Seperti Kristus hidup Kekristianan itu dulu Gak ada nama Kristen itu saudara Abad mula-mula gak ada istilah agama Kristen Karena memang Yesus tidak memperkenalkan agama Tetapi jemaat mula-mula Itu kemudian Menghidupi kehidupan Yesus Memancarkan hidup Yesus Dan kemudian saudara Hidup mereka dihayati sebagai hidup Meneladani Yesus Sehingga orang lain Masyarakat lain itu Masyarakat lain itu Bisa melihat Bahwa hidup mereka itu Hidup seperti yang Yesus jalani Karena itu saudara Maka mereka disebut dengan dalam kisah Para rasul Di Antokia mereka disebut sebagai Kristen Saudara layak disebut Kristen gak? Saudara benar-benar layak disebut Kristen gak? Sebab Kristen itu Artinya adalah Orang yang hidupnya seperti Kristus Nah kalau Kristen itu Saudara agamanya Kristen tapi tiap hari begini Mabuk lagi Layak gak sebut Kristen? Saudara namanya Kristen tapi tiap hari bawa pisau cucuk bingung orang Cucuk apa namanya lambung orang Uang atau harta Bukan susah Ditangkap namanya siapa? Markus Penjara namanya siapa? Yohanes Aduh Saudara boleh pakai nama Alkitab Tapi saudara harus mengerti setiap nama yang surahkan-nakan itu Ada nilainya saudara itu Saudara pakai nama Yohanes Saudara perilaku seperti Yohanes Yohanes itu dipulang ke pelopat mos Hanya karena dia Setia dengan Tuhan Orang senang gunakan nama Petrus Apa yang ada pikiran Petrus? Saudara tau gak? Petrus hidupnya rela disalibkan dengan kepala kebawah Demi Tuhannya Jangan namanya Petrus tapi Kerjanya Ngincengi bojani wong Namanya Petrus tapi senangnya Ngintipin istri orang Namanya Yohanes Adanya di penjara karena korupsi Membunuh Aduh gantilah namamu dengan kisah Rasul Atau kasih naman Tawarih begitu kan lebih mending saudara Huh Layak gak surah jadi Kristen? Layak gak surah disebut sebagai agama Kristen? Setiap predikat surah sandang Ada tanggung jawab moral diatasnya Nah saudara semua hal tersebut mutlak bagi kita untuk bisa menjadi murid Yesus Lalu jawaban yang kedua Yesus datang oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan Dalam 1 Petrus pasal 2 Ayat 24 sampai 25 dikatakan Ayo baca sama-sama Lihat ke depan 2 3 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Habis itu dulu Ada banyak orang menangkap ayat ini dan kemudian mengartikan bilur-bilur Tuhan menyebuhkan penyakit tubuh kita Makanya selalu doa itu oleh bilur-bilurnya sembuh, sembuh, sembuh Saya tidak mengatakan bahwa itu salah dengan ayat ini Tapi maknanya seorang tahu Bahwa Yesus datang ke dalam dunia bukan tujuan utamanya menyelesaikan masalah-masalah kehidupan manusia Memenuhi kebutuhan jasmani manusia dan urusan dengan kesembuhan jasmani Saudara dangkal sekali memahami kalau Yesus datang hanya urusan keperluan manusia jasmania Maupun kesembuhan-kesembuhan penyakit jasmania Yesus datang ke dalam dunia mati disalibkan Menanggung dosa kita bukan untuk masalah perkara-perkara jasmania dan kebutuhan-kebutuhan manusiawi Tapi Yesus datang ke dalam dunia menyelesaikan masalah yang terpenting dalam hidupmu yang dunia tidak bisa berikan Masalah keselamatan jiwamu Dan ayat ini berkata Yang disembuhkan bukan manusia lahirnya kita Yang disembuhkan adalah manusia batinnya kita yang dibutakan oleh ilah jaman ini Dan kita bisa disembuhkan Kita bisa dipulihkan Kalau dengan satu syaratnya Yaitu kita mau mati bagi dosa Dan hidup untuk kebenaran Maaf ya ayat ini tidak berlaku bagi saudara yang hidupnya sembrono Saudara kalau hidupmu masih suka-suka Masih diperhamba oleh ilah jaman ini Yaitu materialisme dan hedonisme Saudara tidak bisa disembuhkan Allah bisa menyembuhkan kalau saudara rela disembuhkan Dan kesembuhan yang dimasukkan oleh bilur-bilurnya ini adalah Ketika kita meninggalkan dosa dan hidup kebenaran Maka bilurnya menyembuhkan penyakit batin kita Supaya kita yang buta rohani bisa melayak kembali tujuan hidup kita bukan dunia ini Tapi kekekalan yang abadi bersama Yesus Tepuk tangan buat Yesus Kristus Jadi bukan kesembuhan lahirnya yang dimasukkan Sebab kesehatan dan kehidupan semua ada tatanan yang tadi saya jelaskan buat saudara Ada orang yang tidak bisa makan daging babi Jangan paksa makan daging babi Sebab ketika orang makan daging babi dia hipertensi Tahan diri Sudah tidak makan babi tidak mati Orang gara-gara makan daging kambing kemudian sensitif Sehat tubuhnya Makanya sekarang dalam Yesus Kristus saudara dengar baik ya Kalau agama tertentu Atau agama Yahudi mengajarkan bahwa yang haram itu adalah binatang tertentu Nah sekarang di dalam Yesus Kristus yang haram itu banyak Tergantung kondisi tubuh kita Kalau kambing itu memang tidak mendukung kesehatan kita Itu haram bagi saudara Jangan dimakan Kalau makan kangkung saudara kemudian menjadi asam urat Ya jangan makan kangkung Sampai saudara pulih tubuhmu Makanya Alkitab katakan dalam Alkitab Segala satu yang kau makan Baik kau makan baik kau minum dan apapun yang kau melakukan Lakukan bagi kemuliaan Tuhan Prinsipnya Bukan apa yang masuk yang menajiskan Tapi yang keluar yang menajiskan Makanan tidak menajiskan kita Tapi kita harus mengikuti tatanan hidup ini Apa yang boleh dan tidak boleh dimakan tergantung kondisi fisik kita masing-masing Langsung besoknya Pak Orneta Doakan saya Saya percaya bilur-bilurnya Itu namanya suara B-O-D-O Haleluya Oke Kesimpulannya Banyak orang Kristen Sebetulnya tidak buta jasmani Tapi banyak orang Kristen Bisa berpotensi menjadi buta rohani Orang yang buta rohani adalah orang yang Tidak memahami tujuan hidup yang sejati Dan tujuan hidup kita adalah Langit baru dan bumi baru Katakan amin Dunia yang ironi bukan rumah kita Bukan tempat kita Langit baru dan bumi baru Itulah tujuan kita Karena itu kejarlah Perkenanan Allah dengan cara Mengenakan hidup Yesus Dan izinkan dia menggarap hidup kita Menyembuhkan penyakit batin kita Supaya kita yang buta rohani Bisa melek rohani Dan kita bersedia Hidup hanya untuk Kau tak mau mencintai apapun Selain engkau Kecuali engkau Tiada yang ku ingini Betapa rinduku Berkenan padamu Ini hasrat jiwaku Inilah doaku Kau tak mau mencintai Kau tak mau mencintai Kau tak mau mencintai Terima kasih